Terus, intinya ada, mungkin sindikat atau gimana dia mengaksa saya untuk transfer gitu. Awalnya sih kayak gimana gitu, tapi dia meyakinkan kalau apa, intinya dia meyakinkan saya bahwa sini tuh benar-benar ada job. Minggu katanya mau ketemu sama saya gitu. Terus? Terus, dia minjemin saya 5 juta, kurangannya saya yang transfer sendiri gitu. Terus? Terus setelah saya transfer, saya di blokir. Terus? Nomornya semua udah saya kirim lewat inbox gitu. Lewat WhatsApp, itu kira-kira bisa dilacak apa enggak? Bagaimana saya melacaknya? Ya kamu harus laporan pulisi, terus kirim uangnya itu ke nomor rekening Indonesia atau nomor rekening Hongkong? Nomor rekening Indonesia. Kamu pernah lihat Miss Uni live enggak? Pernah lihat Miss Uni, lihat video-videonya Miss Uni enggak sayang? Pernah, tapi enggak tahu kenapa, kayak bodoh banget gitu loh. Maksudnya bodoh banget. Pernah enggak Miss Uni ngamuk, mencah-mencah, bengok-bengok tentang Jokowi? Iya, pernah. Jadi uji nyali? Boleh dong Miss Uni ngomong, Miss Uni boleh dong ngomong uji nyali? Benar enggak? Benar enggak? Padahal Miss Uni itu orang pertama yang memerangi job cowok lu di Hongkong. Iya. Dan Miss Uni itu dibenci orang, dimaki orang, didamprat orang saat saya mengak apapun yang saya lakukan. Karena saya tidak ingin kalian jadi korban. Kok yuk jika kamu percoyotonduk? Karena aku itu lupa, aku dulu pernah lihat postingan anak-anak itu kalau dia itu penipu gitu. Terus kemarin itu aku pakai Facebook yang satunya dia lewat. Terus langsung aku nyamperin, benar enggak Mas ada job gini, 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 gini gitu. Katanya nanti saya telpon enggak, ini nomor telpon saya gitu. Oke, yang salah bukan dia kan, yang salah kan kamu kan, karena kamu yang nyamperin dia. Dia kan promosi. Ayo, yang salah siapa? Iya, saya salah sih. Yang ingin dikaplok siapa? Kamu kan? Secara logika loh, dia promosi. Dia enggak nyari kamu loh, kamu yang nyari dia loh. Iya. Hah? Iya. Soalnya dia juga meyakinkan, apa, dia ngasih nomor PT, terus PT juga ngabarin, pacar saya yang di Indonesia sana katanya, tanggal sekian, tanggal sekian, datang ke PT, buat ada tangan kontra gitu. Kamu ketipu berapa? 16. Ketipu berapa? 16. 16 juta melayang. Benar enggak? Enggak setara dengan Miss Uni dapat uang dari YouTube. Aku lembo-wengbo-ngok dilolok nih kalau mus orang-orang sendik, itu enggak seimbang dengan uang yang melayang loh, Do. Benar enggak? Iya. Bagaimana mungkin job itu diekspos? Itu kalaupun nyata ada, Do. Cowokmu mau gaurin nih. Kue dikeloni seorang-orang-orang terus cowokmu mau ngelak-ngelak, dia malah, alah malah ludes, urep malah ancur, Do. Padahal Miss Uni masih inget nih berkali-kali. Yang suami aja di gondol wewe gombel. Apalagi lah cuma pacaran. Ya apa nak? Kasih ya. 16 juta ini duit kabe? Campur godong woleh. Aku tenang loh, Do. Sampai campur do. Ini tak mau ngelak-ngelakin dia semua bintang ini loh. Aku ini tuh, eh YouTube ini gak sampai 16 juta loh. Yang jelas apa orang? Aku ini nginget nih kalian ini, bukan cuma bertempur dengan para sendikat loh. Saya itu bertempur dengan orang-orang yang benci saya. Saya itu tidak lelah untuk membuat konten, walaupun kadang-kadang saya tuh kesel ngomong itu, saya tuh merasa sangat capek. Tapi saya tuh tetep aja. Gak konten. Kontennya tak ulangi lagi. Tak ulangi lagi. Ya gak tau. Aku kemarin kayak digoblokin gitu loh Miss. Aku kemarin ini sampai 2 hari gak makan, gak minum, sampai lemes. Ya iyalah, kemarin 16 juta bro. Buk, belum, belum. Belum itu. Aku belum, belum bayar. Karena yang sana menekan harus cepet-cepet dikirim uangnya. Terus aku jadinya pusing gitu loh. Sementara saya transfer uang, gak masuk-masuk. Ya kenapa sebelum transfer uang kamu gak telpon aku, dok? Kenapa sebelum transfer uang kamu gak telpon aku? Kebukki, kekno aku. Renet, agak sumbang, ikluk. Indonesia beras larang, dok. 16 juta untuk duit sakton duk iso ngekei wong-wong singgah duen duk ya tuan aku lagi ngumpul di duit walaupun duit itu YouTube gak oke pingin golek beras sakton kena gengek sange wong-wong posoan leku duit mau kena orang konduk nggak tahu bisnis nasib mungkin ya ya bukan nasib enggak mau aku sempurannya ngomong sing elek lagi goblok ya ya emang-emang bodoh emang-emang-emang kayaknya aku dibodohin karena apa karena saya terlalu bodoh percaya terlalu percaya sama orang gitu enggak enggak karena kamu terobsesi bisa jalan bareng sama pacarmu guan dengan tangan di Hongkong bukan aku pun aku pun di sini enggak setiap minggu libur sayang ya ngerti tapi kenapa kamu harus membawa cowokmu ke sini pajak tukaran beneran menggoyak bukan karena saya niatnya pengen cari uang bareng-bareng terus pulang intinya itu cari cari uang bareng-bareng terus pulang udah nggak balik lagi ke sini gitu loh niatnya gitu ya tapi 16 juta itu bukan daun sayang kini nge-rekening yang siap membantu kalian untuk membengok alah kesewen kok iso kok iso gitu pikirannya nge-blank atau bagaimana sih sayang nge-blank cya nge-blank aku kemarin karena ada beberapa orang mereka merasa bahwa ada tertekan itu telepon saya ngoyok telepon saya sebelum bisa telepon saya dia enggak mau keluarin uang karena mereka sudah saya dokrin jadi kata-kata saya tuh sudah masuk di otaknya kalau ada orang menekan minta uang hati-hati kalau ada orang menekan uang hati-hati karena mereka dipaksa untuk menit kamu ditekan supaya kamu nggak bisa mikir supaya kamu tidak tahu solusi inget itu sendikat ada orang yang menekan dengan cara berbagai cara dari selatan utara selatan utara kamu harus ingat itu adalah sendikat ayunara kamu telepon saya setelah ini ayunara kamu telepon saya setelah ini ini ayunara malah 100 juta ini ayo pegau galugalan ini bener nggak jadi nggak bercanda gitu loh memang memang kalian dibikin nge-blank kenapa banyak yang mengatakan boycott uni TKW Hongkong unfollow uni TKW Hongkong Facebookku lor-lorunnya kelenger Facebook saya dua kelenger padahal Facebook saya sekali saya live tuh 500 seribu penontonnya sekarang kelenger saya buat lagi satu lagi saya tidak putus asa saya buat lagi lah kok Yojek masih kebobolan apa ya nggak pinteran malingi lah ya itu bener ya katanya katanya itu sering di mongkok gitu loh kalau seandainya itu mau tak cari di mongkok ya nggak ada sayang mereka tuh sendikat kerjasama kamu yakin dia ada di Hongkong enggak juga dia bisa pakai fotonya orang dia pakai bisa pakai nomornya orang kan sekarang ada yang jualan sim card juga sayang Hai sim cardnya dijual 300 lho wera tahun nonton-nonton misi unit aku pelanda semuanya seser loh itu tiap hari membekir membengok menjengat Hai masih kemarin aku lihat ada yang jual kartu 300 itu aku 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 lihat enggak 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 lihat sampai abis mis ya udah enggak papa lemakan separuh-separuh ya akhirnya muta hahaha masalah makan emis ini selalu minta sama kalian pendukungnya misi ini sharekan karena memang punya saya itu mau dimatikan punya saya itu memang sengaja untuk dimatikan berbagai cara orang untuk membuat saya itu tidak dikenali oleh kalian Facebook saya ditutup YouTube saya ditutup aku mungkin enggak enggak boleh mengakses kalian Hai tapi kalau seadanya diproses hukum bisa nggak soalnya bukti-bukti semua ada dia bisa Hai bisa Hai tapi dia gimana yang mau hukum itu siapa pernah ketemu orangnya belum lah orang ponorogo yakin orang ponorogo dateng enggak terima oleh kamu nyebut satu daerah karena belum tentu dia ada di ponorogo bukan satu ini bukan satu daerah karena gini loh sebentar sebentar kecuali kamu datang ke ponorogo tahu rumahnya kamu bisa bilang dia orang ponorogo kayak sendikat Rusia itu dia orang Jember orang Banyuwangi itu tahu karena datang ke rumahnya lah kamu tidak bertransaksi kamu tidak lihat kamu tidak tahu kamu tidak kenal Hai benar ya Iya kita nggak tahu siapa dia dia mungkin ada di Kamboja mungkin dia ada di Jakarta mungkin dia ada di Jember juga atau mungkin dia ada di Indramayu mungkin dia ada di Kalimantan mungkin dia ada di Papua kita nggak tahu sayang saya ada 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 itu nomor teleponnya ada nomor teleponnya percuma duk ada fotonya yakin dia pernah ketemu kamu belum dari mana kamu tahu itu dia ingat kalau kamu sampai menyebarkan fotonya ternyata yang punya itu bukan kena fitnah lo kamu ntar seperti kemarin itu kemarin itu ada anak dari mahal dari ponorogo KTP nya dipakai orang untuk menipu dia klarifikasi ke saya Masopo itu jenengi lali aku ada-ada itu telepon ke saya klarifikasi bahwa nomor dia data dia dipakai orang karena dia mau cari pekerjaan di Hongkong karena dia dulu pernah kerja di Hongkong terus dia pulang pingin balik lagi ke Hongkong itu paspornya KTP nya dikasihkan ke orang tapi malah dibuat sendiket semua orang Ayo sekarang kamu ngomong ponorogo aku jadi satu ingat satu orang yang datang-datangnya dipakai orang foto-fotonya dipakai orang untuk menipu hai 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 terus gimana cara nyarinya mislur yang ngerti uang duitmu semuanya wong kok bisa ingin boleh ya aku ha 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 Tej abar jadi aku dukun dukun doku itu Heidi Heernya aku jaga pernah denger itu ada orang SMS saya apakah Miss Yuni tuh dukunnya Hongkong Jruk setiap tangan sejati dukun hai 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 enied DI peduliowiec hiburan londok Lego nguna ora telpon Miss Yuni dan tanya tentang perdukunan iya yang penting bukan dukun jakuh nanti sebenarnya minum ya jangan keluar dari rumah sakit jiwa oke saya lagi lihat live nya Miss Yuni oke di sharekan dan dibagikan sama teman-teman karena memang banyak orang yang tidak suka saya untuk masuk di ranah kalian karena di Hongkong itu ada 150 ribu orang Indonesia dan tidak semuanya follow saya kalaupun ada yang follow saya sekarang disuruh unfollow saya bahkan saya di boycott ya jadi bantu saya nge-share itu aja deh iya makasih Miss terima kasih sayang matur nembahnuwo iya Assalamualaikum oke kalau kalian telepon saya sebelum kalian transfer uang saya bangga karena saya bisa menyelamatkan kalian tapi kalau sudah transfer uangnya mau apa yang saya lakukan ambil kaca penggala dari Mak Lampir eh Mak Lampir dari siapa emangnya saya bisa nge-check eeeh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge store Norek nggak gitu kontaknya wismari dicocok nolong sekarang aku kongenge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge jadi sekali lagi nggak kayak gitu kontaknya ya temen-temen ya jadi saya tidak ingin kalian ditipu ini ada telepon lagi ini mbak Hedy ya tadi ya Halo Waalaikumsalam Warahmatullahi Kok kecepit aku Selamat sore Komputerku kok kecepit Pie Pie Pie